Intro Kita lagi menggunakan MBL-MBL Avanza di depannya Awal nampak kemarin, Toyota memperkenalkan All New Toyota Veloz Intro Halo AutoVos, selamat datang kembali di channel AutoVos Siang hari ini AutoVos berkunjung ke dealer Toyota Duta Cendana Mobil Indo Untuk melihat salah satu mobil yang mereka pasarkan, yaitu Toyota All New Veloz Seperti apa saja subuhan-ubahan yang terdapat pada Toyota Veloz generasi terbaru ini? Ikuti terus videonya Toyota All New Veloz generasi terbaru ini memiliki dimensi yang sedikit lebih panjang daripada generasi sebelumnya Hal itu tentu saja dikarenakan cabin yang mereka klaim lebih luas Bahkan ada fitur long sofa, di mana untuk seat row pertama atau kedua bisa direbahkan Sehingga menambah kenyamanan pada saat liburan keluarga Toyota yang di depan saya ini adalah Toyota Veloz Yang merupakan seri atau tipe tertinggi dari Toyota Veloz Ada aksen-aksen krom, dari mulai grill depan Samping fog lamp Dan grill yang di depan ini memanjang sampai dengan ke belakang Dan untuk lampu depan atau headlamp Lebih menyipit dibandingkan seri sebelumnya Untuk grillnya sendiri mirip diamond cut, motif diamond cut Rapat yang ada garis horizontal di bawah Dan ada karet sped di bagian paling bawah Di bagian atap terdapat roof rail dengan aksen warna grey Pada bagian kaki-kaki untuk Veloz varian yang tertinggi ini Dibekali velg alloy tuntun 17 inch Dengan ban radial berkukuran 205 x 50 ring 17 Dan pengereman sudah menggunakan rem cakram baik di pada ban depan maupun pada ban belakang Lanjut ke bagian belakang dari Toyota Veloz Type-U Lampunya sangat sporty Menyambung dari satu sisi ke sisi yang lain Terdapat emblem Toyota dan logo bertuliskan Veloz besar di bagian belakang Logo Q juga terdapat di pintu belakang yang mempunyai tipu tertinggi dari Toyota Veloz Terdapat detail-detail kecil yang cukup menarik pada Toyota Veloz ini Seperti aksen berwarna hitam dog Untuk menempatkan mata kucing Memasuki ruang cabin dari Toyota All New Veloz Dimensi yang lebih panjang Terus saja efek dari ruang cabin yang lebih luas Headroomnya juga Untuk tinggi saya yang 174 Masih ada sisa space Hampir sekepal tangan saya Dan untuk setirnya Sudah mendukung tilt dan koloskop Memasuki bagian interior Interior cabin tutun di dominasi warna hitam Dengan kombinasi warna krem di beberapa bagian Juga ada setuhan aksen silver polis di setir Bebang AC dan ponko tengah Di bagian tengah ini juga terdapat Ambient slide berwarna biru Wireless charging dan elektrik parking brake Di dalam armrest juga terdapat tempat penyimpanan lengkap dengan elektrik soket Oke di kursi penumpang tengah untuk headroom juga masih cukup luas Bisa dimundurin sampai maksimal Cukup lagu ya Dengan posisi tempat duduk sopir adalah posisi pergendara saya Masih ada sisa yang cukup banyak Bisa selanjutnya Untuk isi AC baris kedua Sama dengan tipe lainnya Hanya saja untuk Veloz Tiput UCPT TSS Terdapat pula rear seat entertainment Berupa drop down TV Detail lainnya berupa lampu baca Di bagian tengah Handle grip Seat bed untuk penumpang tengah Dan di baris paling belakang Terdapat lubang soket listrik Lanjut ke bagian pegasi Secara ukuran sama dengan Toyota All New Avanza Di bagian bawah bagasi Ada kompatumen penyimpanan tambahan Dan syarep dapat diakses melalui baut Yang ditutup rapi oleh cover plastik Bertuliskan spread tire Bermesin 4 silinder 1500cc Dengan tenaga 105 daya kuda Dan torsi 1,7 Nm 2HC Ini Toyota Veloz berpenggerak roda depan Toyota Duta Jendana Mobil Indo Juga berbaik hati Untuk meminjamkan mobil ini Untuk kami review Dan kami coba rasakan Bagaimana sensasi berkendara Dari Toyota All New Veloz Type Q CVT ini Soap Tadikan mesin CVT Toyota All New Veloz terasa responsif dan smooth Remnya pun sangat pakem Untuk kami Dibekali fitur keselamatan yang melintah TSA sendiri merupakan Singkatan dari Toyota Safety Sense Yang merupakan Kumpulan fitur-fitur keselamatan dari Toyota Di antaranya ada Pre-Collision System Front Departure Alert Lane Departure Alert Rear Crossing Traffic Alert Landspot Monitoring Dan Rear Park Sensor Yang terjadi Di Toyota Veloz Sekarang kita coba untuk mengecek Feel Suspensi dari All New Toyota Veloz Yang katanya Dari segi Suspensi semuanya sudah diupdate Dari RP sebelumnya Sekarang ada di perumahan, idealanya cukup rusak, sengaja kita ingin coba Sebelah pas suspensinya saya digunakan untuk melewati pause tidur atau jalanan yang kurang mulus Jadi buahnya cukup lembut, cukup enak, kita coba naikin kecepatannya sedikit Lebih nyaman daripada versi sebelumnya, kekerapan kabin, juga ada improvement Rampung sesi test drive, Autofus kembali ke dealer Toyota Duta Cendana Mobil Hido Dan sempat mengobrol singkat dengan Bapak Asep Sopyan selaku marketing communication dari dealer ini Perkenalkan, nama saya Asep Sopyan selaku marketing supportnya dealer Toyota Duta Cendana Mobil Oke, untuk All New Avanza Veloz ini dipasarkan sejak tanggal 10 November 2021 Ini adalah generasi ketiganya dari Toyota Astra Motor untuk produksi All New Avanza Veloz Untuk Toyota Avanza, terendah ini namanya Veloz 1.5 MT, manual transmisi Harganya di angka Rp 261 juta Sedangkan untuk tipe ketinggian namanya All New Veloz QCVT TSS, harganya Rp 302 juta Untuk masyarakat Cianjur, kota dan sekitarannya Yang berminat meminang Toyota All New Avanza Maupun All New Avanza Veloz Maupun Toyota lainnya Dapat datang ke dealer kami di Jalan Arif Rahman Hakim No.17 Janyur Duta Cendana Mobil Atau dapat menghubungi nomor tertera di bawah ini Terima kasih sudah menonton video dari Autofus Silahkan subscribe, tekan tombol like dan jangan lupa tinggalkan komentar anda Terima kasih sudah menonton!